ekonomi yang tidak ketahui bahwa harga bisa lebih murah dari yang lain-lain ya yang ambil untuk Rp12.000 ya saling membantu lah ya siap jangan takut usaha yang berbawah-bawah iya gak kenar segitu kesehatan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat lensa hitam kita sudah masuk di benar roboton ini bulan yang dirilukan dan sangat ditunggu-tunggu oleh kita semua sehingga pada kesempatan yang baik ini pada event yang sangat berharga ini saya akan berbincang-bincang dengan seseorang yang berdagang segala perlengkapan ibadah baik itu saja ada peci, minyak wangi, tasbeh, sorban, kain sarung dan segala macam perlengkapan-perlengkapan ibadah yang diperlukan dan barangkali orang sangat membutuhkan semua perlengkapan itu dan permadon karena siapa orang yang bahagia, madon dan mempersiapkan dirinya dengan akhlak, bebadian serta persiapan kematangan dan ibadah insya Allah Allah akan bebaskan hambanya dari api neraka untuk itu mari kita bersama-sama kita ikuti perbincangan dengan penjual perlengkapan ibadah munggu silahkan Assalamualaikum 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 Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Perkenalkan siap kami dari Lensa Hitam Kebetulan nih Abang namanya apa Pak? Saya Mufa Abang Mufa Alhamdulillah Alhamdulillah Luar biasa tak kefaat Ini boleh bidang-bidang Boleh Jadi perkenalkan saya Abdul Wa'ab Bener Syahid Am Siap Dengan Bang Mufa Yang menyiapkan perlengkapan Ia ada Perlengkapan bubada Ya Masya Allah luar biasa Alhamdulillah Pak Ini Kalau Saya sudah lihat Jarang sekali Yang menyiapkan barang-barang Jarang Bisa Perjualan Luar biasa Perkasi Kayak sedikit Betul Belai dari toko ya Pak? Iya Ini Saya lihat Dari segala pensi Yang kitab Yang model-model Yang bulat Warta-warni Baju popoknya Luar biasa Ini Kalau Boleh saya Tanya Pak? Ini kan Bukan makanan ya? Bukan Asalnya Sama ke Sandak ya Pak? Makin naik Banyak Sandak Sandak Apat ibadah Dan lebih khusus lagi Menurut apat ibadah Betul Pak Ini En sarung ada Pak? Banyak 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 Lengkap sekali Mudah-mudahan Murfa ini Adalah salah satu Hamba Allah Amin Yang bangga Amin Ya Allah Senang Hadirnya bulan Ramadan Betul Syafifah yang Lengkap Dengan hadirnya Ramadan Insya Allah Dibebaskan dari Amin Ya Allah Ini Salah satu Benut Wujud Siap Pak Bapak itu Gembira Siap Menyiapkan perlengkapan Ibadah Mari Perlengkapan Ibadahnya Yang belum ada Sarung Pecel Syukur-syukur Dengan Yang baru Siap Rasa gembiranya Kita menyambut Berlengkapan Luar biasa Luar biasa Berlengkapan Mudah-mudahan Ini Hidrat Ibadah Jalau S.W.T. Kalau Puna Saya tanya Ini buka Jam berapa Kalau Bukanya Tiap hari Tiap hari ya Tiap hari Kalau Dari Setelah 8 Saya Gantar Anak Sekolah S.B Apapun Nanti Jam 11 Malam Dari pagi Sampai Jam 11 12 Udah Gak ada Kerjaan lain Udah fokus Disini Udah fokus Kita Usaha Itu Artinya Udah Menjelajahi Udah Udah Menjelajahi Kayaknya Yang nyaman Disini Nyamannya Disini Kalau Pendapatan Berbeda-beda Kenyamanan Itu Sangat Luar biasa Orang Orang Dagang Omset Cuman Gak Nyaman Omset Tapi Nyaman Orang Kali Itu Garis bawahnya Adalah Saatlah Salah Ketujud Betul Betul Disini Kita Kebetulan Dekat Den Komunitas Mesantren Ada Takwa Haryo Atur Alah Pemesan Masya Allah Jadi Alhamdulillah Bisa Untuk Bertahan Hari Bulan Artinya Disini Itu Hanya Gelaran Saja Punya Ketujuhan Anak Anak Satri Yang Mungkin Partai Besar Besar Supply Dari Sini Dari Jawa Ketar Betul Pecinya Pasor Banyak Perjalan Dibuan Satri Luar Biasa Jadi Kita Punya Pasal Harga Bersaing Bersaing Jauh Beda Dari Onlet Sekarang Persaingan Bukan Sama Onlet Jadi Siapa Yang Bisa Bertahan Dagang Sekarang Dengan Persaing Nama Onlet Mereka Dari Pendagang Dari Mereka Yang Pot Beksi Mereka Yang Dikin Mereka Mereka Kemungkinan Itu Buka Onlet Penjualan Kita Bisa Bersaing Jadi Dari Jam Panti Kira Jam 18 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 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 21 22 22 23 24 25 25 26 26 26 26 26 26 26 28 26 32 32 31 32 Jadi yang kayak dagang-dagang kayak gini tuh yang pengalaman tuh lebih enak tuh di waktu masa COVID lho Pak. Oh gitu? Iya, kenapa? Jadi mereka kan gak boleh pulang kampung lah. Oh iya. Ada pembatasan untuk pulang kampung luar total. Oh iya betul. Jadi mereka pulang kampung jadi berapa habis sebaran atau pengeganti takbil itu. Perbutaran 3P tuh disitunya. Gak kemana-mana, gak kemana-mana. Alhamdulillah. Waktunya ngumpul di masya ya Pak. Karena nanti jadi dagangan kamu apa ini, ya laku terjual. Laku terjual. Pada sisi yang lain, ada yang kurang suka dengan keadaan COVID. Tapi Pak salah satu yang gembira. Dengan situasi itu ya. Bagaimana kita dagang ya. Alhamdulillah. Artinya ada apa namanya sesuatu keuntungan. Keuntungan. Iya, dari sepada COVID. Iya. Ini kalau hujan atau bagaimana ini? Terpala. Apa keterpala? Itu keadaan gitu ya. Tuh. Ya, itu biasa. Baiknya, keadaan di lapangan ya kan. Aslah hujan, mbak. Iya, mbak. Iya, mbak. Iya, mbak. Mbak. Aslinya dari mana, mbak? Aslinya dari Sumatera Barat. Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Benar, benar. Benar, mbak. Berapa yang saya kenal yang jualan seperti ini? Badan kan yang dari Pitina di Padau. Nah. Dari Sumatera Barat. Ya. Sudah berapa lama di sini? Di sini awal nikah 2013. 2013? Iya. Tapi kalau untuk wasil ajang-wujang itu sudah sering ke Jakarta. Oh, gitu ya? Paduk. Sudah nikah ini anak berapa? Alhamdulillah, baru dua. Oh, baru dua lastri, baru satu. Ini sih, benar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Maksudnya ada pengalaman, ingin pengalaman pakai. Selama kita yang digami di sini, awal-awal. Kalau untuk lingkungan Ivarira, Bekasi Utara di sini, pedagangan itu anda kompap, wah. Oh, kita dalam arti api. Ya, saling membantu lah. Iya. Sampai mungkin kita ada kesibukan, sesudah buka, mereka bisa ganti. Oh, gitu ya? Terus jalan mungkin ambil peci atau apa. Pertukaran lah, bukannya. Ada pertukaran. Bisa jagai selip. Kalau ada yang datang belanja di sini, ya ada ini, nggak ada, ada. Jadi kita bisa ambil tempat yang lain, gitu kan. Teman-teman semua, gitu ya? Mungkin di rumah dulu, kita gaguh dapat, tau, dari teman-teman. Itu yang seharusnya bisa dilakukan oleh Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Artinya, sama-sama pedagang, ya usah ada pemut di sini. Ini untuk ada pemut di tempat wajar, ini sudah masing-masing, Pak. Betul. Jadi masing-masing, ya kita tinggal. Oh, kalau di sini nggak ada, kita belanja di dia, ya kan jadi kebeli juga, kan. Ada keuntungan juga, kan. Mungkin mereka jualnya di bawah modal. Betul. Walaupun ada pertemuan, gitu. Ya, terjalin hubungan yang baik di antara selih pedagang sama pedagang. Ini begitu juga sebaliknya, saat mereka ada keperluar, kita yang ngajuk. Ya, tetap, Pak. Dijaga, apa namanya, kemampakannya sehat, ya. Itu sangat luar biasa. Alhamdulillah. Malaman, mungkin itu nungguin dari pagi sampai malam, cuma dapat segeras kopi doa, itu orang akan berharis, ya. Wah, itu, Pak. Kalau saya rasain selama dagang itu, dagang kapten itu, keperluar seti bada, sholat ini, belum pernah yang merasain nggak pelaris. Oh, gitu ya? Ya, apalagi, setelah itu, kayak dibandingkan sama teman-teman yang jualannya, kayak sendal, sepatu, Pak. Cuma lah. Ini bagus sih, Pak. Ya, Pak. Alhamdulillah, Pak. Yang nggak pelaris, yang nggak ada jual duit, belum pernah lihatnya, karena memang, di akadu seti bada, ya, baik-baik, ya, jalan-jalan, ya, semata-mata itu, ya, karena memang ini perlengkapan ibadah, orang ibadah, ya, gila ikut bagian dalam ibadahnya, gitu. Kalau harga sih, saya nggak terlalu kaku ya, Pak. Iya. Kita lihat-lihat orang, soalnya, saya banyak yang datang bagian terbit, orang biasa, ekonomi yang mereka, betul. Wah, harga bisa lebih murah dari yang lain-lain. Iya. Bisa ngomong promis lagi. Wah, kita ngambil untuk Rp12.000. Ya, intinya, yang penting, mereka butuh, kalau bisa kita bantu-bantu. Rupi sih, jangan sedikit, nggak apa-apa, ada kontukannya, gitu ya. Bayaan, gitu juga, Pak. Kalau ada yang kenal-kenal, bisa kasih poin dulu. Oke. Ini anak-anak butuh ini. Ini artinya, niatnya adalah kebaikan. Membantu orang yang mungkin ke sini, pengen peti, ternyata nggak punya uang, bawa aja. Bawa aja. Nanti bayarnya kalau ingat, silahkan, sono. Gampang. Luar biasa, luar biasa orang tim, lah. Ini, kami ini, dan saya itami, dia lah, mencari. Siap. Kira-kira, fas aja yang kira-kira kita bisa, diantaranya ketika kemudian, tim ini berjalan. Ya, kita mau, di lokasi ini, betul-betul. Yang menyiapkan perlengkapan, perlengkapan ibadah. Ini saat luar biasa, mudah-mudahan, dari, niat baik. Ya, kamu apa ini, dijadikan catatan ibadah. Amin. Karena, nggak sembarangan. Perlengkapan ibadah ini, menuju kebaikan, itu seperan dalam ibadah. Dalam sholat. Kalau, misalkan, ada barang yang lain, selain daripada perlengkapan ibadah, diterima nggak? Nggak. Nggak ya. Fokus disini, fokusnya, sangat barat. Konsisten. Iya, konsisten. Kita dikongkong dengan oposan, perlengkapan ibadah saja ya. Saya lihat, kan, namanya Pak Ritau lah. Secara Pak Ritau, yang berlengkapan dari Udeng Suwatra ke Udeng Suwatra. Sudah ya? Yang paling lama itu ada ya. Paling bariter itu, paling 6 bulan deh. Aceh, Weda, Pembaru, paling 8 lah. Kalau untuk yang namanya, Jabodetapai, sudah dari Lajang 2001, sama SMA di Pak Ritau, di Pak Ritau, ikan untuk Bekasi Darah itu, kalau sudah menangani wajah, sudah ada, wasa yang, kagak potongan itu, itu tahu. Itu. Ini juga pernah ngerasa waktu itu di Aceh. Yang katanya, yang katanya, terlalu banyak lagi, waktunya murid. Oh gitu. Ya, nggak begitu. Padahal mungkin, di momen-momen Lebaran, Pak Ritau. Kalau untuk di Pak Ritau, mereka continue. Oh, hari biasa di luar buku, kelasnya. Iya. Artinya, sirpulasinya, lancang. Melutup jualan, perlengkapan bubanya itu, semuanya. Tidak hanya event-event saja. Tidak, emang. Tidak, semuanya tiap hari ada. Ada ya. Alhamdulillah. Ini kalau untuk seramainya di sini itu, pertama itu dari kita buka, jam 8 pagi, sampai jam 9.10, ke jam asar 4 itu, sangka jadi asar, sampai mulai lagi. Mulai lagi. Masya Allah. Luar biasa. Ini sampai, waktu-waktunya benar, sangat paham sekali. Artinya, perjalanan waktu, jualan ibadah ini, sehingga tahu waktu-waktu, kapan kira-kira pemunjung, atau pembeli itu, ramiknya. Sangat luar biasa, sehingga, inilah salah satu bentuk strategi, diantaranya adalah, bagi orang yang usaha dadang, mengerti, apa nih. Pembeli itu, datang ya. Kalau di sini, di mana? Saya tinggal di, Kaliabal Tengah. Oh, di Kaliabal Tengah. Dikati hati sana. Berarti ini, kalau jam 11 pulang. Jam 11 pulang tutup. Tutup, beres-beres pulang ya. Tinggal di sini enggak ya. Ini nanti, di luar di luar. Baikku, Bapak Mirsa, Rencah Itan. Alhamdulillah, kita berjumpa, dengan wabak, yang mendidakkan, kalau kapan halat, ibadah. Baik itu, pecik, sarung, sorban, sajadah, minyak wangi, siwak, tas, ada, dan yang menghendaki, monggo dipersilakan. Ini istiqamah beliau, selama, hampir tiga tahun, Pak. Menyiapkan perangkapan ibadah. Di saat luar biasa, bulan Ramadan, maka mempersiapkan diri, untuk hadirnya bulan Ramadan, dengan rasa gembiranya, demi rasa bahagia, akan hadirnya bulan Ramadan. Karena, siapa saja, yang gembira, akan hadirnya bulan Ramadan, Allah akan bebaskan, kita dari api keraka. Amin. Tepuk tahan, perbincangan kita, dengan, Pak Muafak, yang setiap hari, istiqamah, menyiapkan, dan menyediakan, perlengkapan ibadah. membawa manfaat, buat, seluruh, Pemirsa, dan sahabat-sahabat, dan sayfam, dan, mohon, hijin, siapa? Pak Muafak, kalau, kan ingin tangguh, waktunya, oh, nggak masalah. Dan, moga saja, jualan, apa, sukses. Amin. Laris manis, apa lagi, Jelang Ropadot kami, dan yang lebih penting lagi adalah, semuanya, ikut, nimburung dalam, ibadah. Pakalannya, kamu, Pak, ikut juga di dalamnya, karena menyiapkan, perlengkapan ibadah. Dan, dari, aduh, repot kami, lensa hitam, siap, Pak Pak. Nih, tidak banyak, wih, tapi, tohon diterima, aduh, ijin, semuanya, Pak ya, diterima, nanti, tapi, semoga bermanfaat. Dan ini ada, makanan, waduh, untuk kepuasa ya, dan juga minuman, serta kenang-kenangan dari, lensa hitam. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, mohon maaf, atas waktunya, menggambung, semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Dari sedikit, kita berbicara ini, membawa makfaat, bisa memberikan spirit, semangat, para pemirsa, untuk meningkatkan ibadah, di Ramadhan. Dan, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya terima ya, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahabat, sahabat, dan saya hitam, dimanapun berada, setelah kita bincang-bincang tadi, dengan Pak Mafa, seorang penjual perlengkapan ibadah, yang sangat lengkap, baik itu peci, sajadah, sorban, pensarung, tas, minyak wangi. Sangat terkesan sekali. Tidak menghiraukan orang lain yang berkisah tentang bagaimana dagang, atau mungkin salah satu, atau beberapa orang yang menganggap dagang itu kayaknya kurang begitu bisa membawa hasil. Tapi, berbeda dengan pedagang perlengkapan ibadah tadi, Pak Mafa ini, sangat luar biasa. Ternyata, justru, beliau itu sangat menikmat, sangat gembira dengan dagangannya. karena hati jadi tenang, ibadah jadi lancar, dan ternyata juga hasilnya sangat luar biasa. Dari pengalaman yang beliau jalani, perputaran usaha di Sumatera dari ujung barat sampai ujung timur, sampai kemudian terakhir, sekarang ada di BASI, beliau ternyata menikmati sekali dengan jualan alat-alat ibadah atau penelengkapan ibadah. Dan beliau sangat berpesan, jangan takut katanya. Jangan takut untuk jualan alat-alat atau penelengkapan ibadah. Karena pengalaman yang sudah beliau alami, ternyata nikmatnya tersendiri. Tidak hanya hasilnya, tapi ada satu kebahagiaan dan satu kenikmatan tersendiri dari jualan penelengkapan ibadah. Mudah-mudahan hadirnya teman ini kemudian bisa membawa spirit dan semangat buat sahabat-sahabat beliau cahitam bulan Ramadan. Mari kita siapkan barangkali penelengkapan ibadah pen sarung, peci, sorban, tasbeh, nyakwangi, siwak, ataupun yang lainnya yang belum ada. Mari kita lengkapi. Mudah-mudahan bentuk perasaan bahagia kita dengan menyiapkan alat-alat ini dianggap dikategorikan bagi Allah SWT sebagai orang yang berbahagia di loran Ramadan dan dijanjikan oleh Allah siapa yang berbahagia di Ramadan akan dijauhkan dari abid neraka. Mudah-mudahan dari tayangan ini bisa bermanfaat buat semua dan sehat selalu. Seluruh protein dan sahabat-sahabat yang setam mudah-mudahan diberikan kesehatan dan bisa mengisi kegiatan Ramadan dengan ibadah yang sangat baik dan ditingkatkan sehingga kita betul-betul amba yang mutakin setelah menjelaskan ibadah. Demikian wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.